Intro Sahabat Strabistv kita kembali lagi dalam acara UKM Juara Dengan tamu kita, dengan brand Ravasa Chris kita akan lanjut lagi bintang-bintang kita Sekarang, sekten ketiga ini adalah mengenai keikutsertaan pemerintah dalam usaha kita Seperti apa? Apa manfaat yang diberikan pemerintah untuk usahanya Chris? Oke, untuk Ravasa sendiri, alhamdulillah pemerintah sangat-sangat membantu juga Salah satunya, baru kemarin saya produk Ravasa ikut UMKM World Wow, luar biasa dong, sekarang baru 3 tahun Sudah langsung bisa ikut kompetisi Tapi produk Ravasa cuma masuk 40 besar Oh, luar biasa, alhamdulillah Karena banyak sekali tuh pesaingnya Pesaingnya dari 100 terus dipilih jadi 40 40-15 Kebetulan Ravasa belum terpilih, mungkin nanti akan datang kembali lagi Sukses yang tertunda Karena baru 3 tahun itu kan butuh proses yang istilahnya ketelitian Kemudian proses-proses yang lainnya Bagi SDM ataupun diri sendiri ya Kan ngedesain itu tidak mudah Nah, dengan adanya UKM Award seperti itu kan berarti kan meningkatkan kualitas kita ke depan Kemudian rasa percaya diri terutama Karena kompetisi itu kan lebih kepercayaan Rasa percaya diri untuk menampilkan produk-produk kita Lebih baik yang diinginkan oleh juri ya Kalau ikut kompetisi Kalau untuk di masyarakat luas berarti kepercayaan customer terhadap pelanggan Lalu kita ingin memuaskan para pelanggan Nah, sekarang pelatihan apa yang suka diikuti, yang diberikan oleh pemerintah? Untuk produk-produk produk saya sih sebenarnya sudah ikut Ada pelatihan dari produk saya selalu ikut ya Yang tadi saya sebutkan tadi Masalah keuangan Dari jurnal, dari kasir online juga Terus dari kemasan juga Tapi online-offline-nya gimana nih? Kalau online-nya itu kan langsung misalnya Di Sofi langsung dititipkan Langsung berapa produk Misalnya produk permasa dari Sofi ngambil 10 Beberapa item Beberapa item dimasukkan Terus di IG juga difromosikan bentuk-bentuknya Terus kalau online tadi sudah disebutkan Di Hira Boleh kan ya? Boleh ya Untuk Hira itu juga Sudah ada sih tempat Untuk produk permasa Jadi gak usah khawatir lah Ada ya online-offline lah Teman-teman Strabistv cukup mudah Untuk mendapatkan produk-produk Prapasa ini ya Sepatu yang berkualitas Dengan bahan-bahan yang cukup unik gitu ya Nah sekarang kan banyak sekali berarti manfaat yang diberikan oleh pemerintah terhadap usaha kita Harapannya Chris terhadap pemerintah seperti apa untuk kemajuan produk sepatu ini? Harapannya dari produk permasa sih kepengen berharap banget Misalnya kalau ada kurasi dari pemerintah jangan cukup hanya standnya aja pengennya transportasinya juga Kebetulan kan dari Kementerian Perdagangan Pesulian juga lolos Terus saya harus transportinya yang jauh Nah itu agak Saya agak sedikit Agak berat Misalnya kayak ke Hongkong atau Moskom Secara baru 3 tahun ya Sudah luar biasa ya Sudah luar biasa ya Sudah luar biasa ya Sudah luar biasa ke Kementerian Kualitasnya memang kualitas bagus Oh iya ada satu lagi juga di offline Di Dekra juga Dekra juga Boleh disebutnya ya? Di Dekra juga bisa Oh bisa Di Dekra juga ada sepatu produk permasa Berarti sangat mudah dong teman-teman Sahabat Strabistv untuk Menjangkau atau Menginginkan produk-produknya Kris ini Ya produk permasa Kemarin ini Itu sama aja Apa namanya Produk-produk yang dibawa ke Kementerian itu Untuk dikurasi itu juga Fasilitas dari pemerintah Pemerintah Ya harapannya tadi Ya tadi kan harapannya kan pengennya Aduh sekalian deh Apa akomodasinya Apa transportasinya Jadi selama ini baru 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 stannya aja Stannya aja Jadi stannya aja udah Apa gratis Tapi akomodasi Sama UKM Dan lain sebagainya Nah harap Kepengen sih harapannya Untuk akan datang Di fasilitas Semuanya Lebih-lebih komplit Kepengennya kan harapan Boleh kan Betul Bisa disampaikan ke pemerintah Karena memang Cukup berat ya Kalau baru yang usaha Tiga tahun Tiga tahun ini Untuk Walaupun diberikan stand gratis ya Akomodasinya ini Yang harus Betul-betul Betul lah Kan selama Kalau di Bandung sih Pameran-pameran Memang juga Alhamdulillah Dikasih fasilitas juga Stannya Banyak lah Kalau pameran-pameran Atau stand Kalau beda sih Kalau mandiri Sama dikasih kan Kepuasannya juga Kalau misalnya kita Angga ini juga Gitu aja sih Nah sekarang berarti Bazar-bazar Dari yang diserangkan Tetap aja Chris juga ada Mandirinya Mandirinya Kemudian untuk legalitas nih Apa nih legalitasnya Kebetulan sih Fra Fasa legalitasnya Saya daftarnya Non-UKM Non-UKM Oh data sendiri ya Alhamdulillah Contoh juga nih Sahabat Straviz TV Kalau misalkan Apa salahnya Kalau yang diberikan oleh pemerintah itu Harus dimanfaatkan Tapi Chris ini Luar biasa juga Mau Mengeluarkan Konsepnya Untuk Daftar Hakil Sudah ada Produk Fra Fasa Sudah terdaftar Dan Alhamdulillah Semuanya Apa namanya Fasilitas yang diberikan pemerintah itu Cukup Membantu Membantu Apa namanya Para UKM Para UKM Iya Terima kasih banyak nih Iya Sekarang gini Kalau misalkan Teman-teman Straviz TV nih Berminat nih hari ini Untuk produk-produk sepatu Oke Ada di stondong Oh iya Oke Bisa disampaikan Berapa persen nih Untuk di ini Untuk hari ini nih Untuk hari ini aja ya Promosi dari produk-produk rasa Di diskon 30% deh 30% Wow Biasa Untuk yang telepon hari ini juga ya Yang telepon hari ini Sampai jam berapa nih Sampai jam 12 aja Eh cukup kali ya Ya jam 12 aja Satu jam Satu jam ya Diskon dari produk Produk sepatu Produk prafasa Prapasa Iya Terima kasih banyak nih Krius Bacang bincang kita Cukup seru ya Mengenai Apa namanya Awal Menginginkan sepatu Atau memproduksi sepatu Dengan brandnya prafasa Seperti apa Luar biasa Keren banget ya Terima kasih sudah hadir di Strabis TV Mungkin kita akan berbincang-bincang di lain waktu ya Iya Sahabat Strabis TV Terima kasih atas kebersamaannya Bincang-bincang kami dengan Krishna Dengan brandnya Prafasa Mudah-mudahan Sahabat Strabis TV Berminat dan langsung Memborong ya Memborong sepatu produk Dari Krishna Yaitu prafasa Mudah-mudahan Kita akan terjumpa lagi Di UKM Juara berikutnya Saya Lilith Alma Amit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih.